Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat kamera shake menggunakan anim layer di Maya jadi kita akan mengatur kamera sikinya kapan dia sik dan kapan dia berhenti sikinya menggunakan sebuah tools di Maya yang bernama anim layer baik jadi langsung saja kita masuk ke user interface nya Maya ya baik jadi disini kita sudah mempunyai scene dan sudah ada kameranya nanti kita akan delete dan kita akan ulang bersama-sama bagaimana caranya membuat kamera gerak pergerakan kamera seperti ini saya akan play dulu nah jadi teman-teman bisa lihat pergerakan bouncing ball-nya ini atau bola loncat ini akan kelihatan lebih berat gitu dan eh apa namanya karena ada secondary action jadi ada pergerakan benda juga lain selain bola ini jadi kayak ini ada beberapa kubus di sebelah-sebelahnya dan juga yang terpenting di sini yang akan kita lakukan adalah kameranya juga bergerak ketika si bola menghantam tanah sudah ini jadi ada kamerasi ketika bolanya ada interaksi dengan ground itu akan membuat kesan pergerakan atau kesan weight atau berat dari bola ini tersan berat gitu oke bisa dilihat sama-sama hasilnya sudah ini baik jadi saya akan stop dulu dan saya akan delete kamera yang sudah ada ini kita akan buat bersama-sama dari awal kita akan klik kamera satu dan saya delete kembali ke front view dan ini ini akan sehatkan spacebar kemudian bisa klik kiri dimana dan saya balikin lagi ke perspektif view Hai jadi scene-nya seperti ini eh di awal bolanya ada di sini nah lalu sekarang saya akan membuat sebuah kamera pastinya jadi saya akan klik create kameras kamera kamera biasa ya jadi jangan kamera nm tapi kamera to ya create kameras kamera seberat Nah akan ada sebuah kamera disini Hai dan kameranya mungkin saya rotate terkenai untuk munculin rotation tool dan saya rotate mungkin pulang puluh raja disini nah jadi seperti itu di tutorial sebelumnya kalau kita bermain dengan kamera sebaiknya kita split layarnya kita split menjadi dua di kita klik disini eh speed layarnya jadi dua horizontal dan api yang sebelah kiri kita jadikan panel perspektif kamera satu jadi ini adalah apa yang dilihat oleh kamera satu disini dan jangan lupa juga klik view di panel sebelah kiri kemudian pilih kamera setting dan pilih resolution gate jadi batasan framingnya terlihat sudah jelas sana jadi ini akan saya jauhi dikit in low angle gini dan agak mendengar dan rotation tool kita lihat atau kita bisa langsung kontrol di sebelah kiri ini ya jadi lebih interaktif suri ini mungkin jadi kita pastikan agar ibola itu inframe terus nah oke seperti ini jadi di frame satu ya dengan kameranya keselek ya dia akan nyalain channel box dan saya keyframe translate tiki Z nya rotate nya jangan dulu karena nanti rotate ini akan kita jadikan sebagai eh shake nya jadi ini kita biarin dulu ya kemudian saya akan keyframe translate dan rotate nya keselekkan di frame satu kemudian bola ini berakhir di frame 75 kalau nggak salah ya kalau nggak salah berarti benar nah jadi saya akan pindahin kameranya ke belakang nah cuman ini karena dia mendongak kan jadi kalau kita pindahin dia ke belakang pastinya dia akan masuk ke sini tuh jadi untuk memindahkan dia ke world axis disini ke belakang ke sumbu Z yang sesuai dengan world bisa teman-teman double klik disini di move toolnya double klik sehingga muncul tool setting kemudian sementara kita ubah nih axis orientation nya dari objek ke world sehingga bisa dilihat dia udah tegak lurus lagi dengan posisi sumbu worldnya ya jadi nggak ngikutin kemiringan objek dia tetapnya tinggal lurus gitu biarin aja segitu kemudian ya kadang kita perlu ini kadang kita enggak ya jadi kalau misalnya memang perlu objek balik lagi ke objek nih kita close dulu sementara lalu di frame 75 kita akan geser dia ke belakang sehingga dia eh bolanya inframe lagi kemudian kembali kita klik kanan dan key selected oke di frame 74 ini bisa digeser satu frame ke belakang boleh caranya ditahan shift kemudian di blok itu sehingga dia warna merah kemudian digeser yang panah kanan kiri yang di tengah ini satu frame ke kanan nah ini udah pasti itu jadi kalau saya aktifkan panel kiri atau panel kameranya kameranya akan bergerak mundur atau track out nah track out seperti ini dengan smooth atau dengan halus gerakannya sedangkan tadi kan ada shake nya ya jadi ketika dia tuh tuh waktu itu dia kameranya juga goyang gitu nah sekarang kita akan membuat kamera shake nya nah disini kita memerlukan anim layer karena kita enggak mau dia terus-terusan bergerak goyang gitu cek tapi kita mau dia goyangnya atau eh shake kameranya itu hanya pada saat si bola menyentuh ground itu jadi kita bisa mengatur kapan dia mau shake kapan dia mau steady sudah dan kita harus nyalain ini di sebelahnya display layer ini layernya di bawah kita nyalain anim layer ini layer khusus buat animasi kalau yang ini layer buat display yaitu tampilan objek di layar kalau ini animasinya yang dilayarin jadi kapan dia muncul kapan dia ah di hide atau di hilangin animasinya kita bisa atur ya Nah jadi kita akan masukkan dia ke name layer 1 itu pasti dan kita select objeknya dan kita klik kanan kemudian kita akan Oh ya ini anim layer dari kamera sebelumnya ya mungkin ini saya delete aja dulu ini saya terlupa delete ini saya delete dulu sementara oke dan saya select kameranya ini dan saya akan add to new anime layer klik jadi dia disini akan berwarna biru ya jadi semua animasi yang kita lakukan pada saat anim layer ini di highlight lihat ini base animation ini adalah gerakan kebelakangnya yang tadi tapi kalau anim layer kita nyalain ini masih kosong kita lihat di sini di grab editornya nah ini kalau grab editor saya nyalain eh di base animation sudah ada pergerakan yaitu gerakan mundur yang tadi gerakan dia kebelakang track out nah kemudian pada anim layer nyala ini kosong enggak ada enggak ada pergerakan apa-apa karena memang disini kita masukkan pergerakan pergerakan yang bisa di atur kadarnya jadi kita bisa atur atau insert keyframe kapan dia mau di animate ke ini kemudian kapan dia mati animasinya bisa jadi kita bisa numpuk animasi ceritanya secara kasarnya nah ini tahu plus look repositor nanti kita nyalain lagi kalau kita udah perlu nah ini jadi ketika anim layer nyala saya akan keyframe di rotate xy dan z ya pastikan ini ada di frame satu dulu yang satu kemudian saya highlight rotate xy dan z pada channel box dan saya akan klik kanan saya akan pilih keyselective eh disini karena ada garis merah yaitu sudah ditandai dia sudah ter-frame kemudian saya maju 3 frame saya akan tambahkan sedikit rotasi disini kemudian 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 jenisnya ini jenis Z lebih tidak klik tengah disini highlight judulnya rotate Z nya di channel box disini kemudian saya klik tengah pada layar perspektif itu akan merubah nilainya secara interaktif ya jadi sudah berubah nilainya dan saya akan keyselective Oke dan mungkin kalau saya nyalain grab editor kita bisa melihat animation editor Windows animation editor grab editor itu caranya buat menculin grab di sini saya akan highlight anim layer nya dan kita bisa melihat pergerakan seperti ini atau mungkin ini enggak ke bawah ya biar sama-sama ke atas deh biar sama-sama nah ini saya akan klik di sini saya highlight kemudian kita saya nyalain motor dan saya klik tengah value dari masing-masing eh sungguh yang yang ada di sini mungkin saya dekatkan ah biar kelihatan semua ya itu itu juga bisa lihat lebih jelas grafiknya ini adalah grafik rotasi atau perputaran dari kamera ini kemudian saya maju ke frame lima kali nah di frame lima saya akan buat keyframe lagi saya klik kanan disini kemudian saya keyselective nah disini pun akan muncul tiga buah titik pada masing-masing eh sungguh rotasi X dan rotasi Y dan rotasi Z nah ini kita turunin random aja sih nggak harus sama ini mungkin kayaknya agak nah sedikit sekarang kemudian Znya klik Rote Z Z Rote Z ya kita nggak ke bawah kali ya di random aja karena kita mau pergerakan yang random ya eh kemudian kembali saya bawa sini dan ini bisa di blok kemudian biar dia loop keyframe pertama dan terakhir mesti sama ya jadi yang pertama ini dia begini nilainya Hai ini mesti di copy-paste edit copy edit kemudian paste disini di grab editor nah jadi dia sudah mempunyai loop atau kalau misalnya temen-temen mau lebih random lagi ini bisa dipisahin satu frame agak di offset ya jadi saya klik rotation X mombi kemudian ini bisa saya blok kemudian saya klik tengah dan saya geser ke kanan satu frame kalau kita nyalain ketiga-tiganya ini bisa dilihat dia di offset kemudian mungkin eh z-nya kita ambil kemudian kita klik tengah dan geser dua frame ke kanan nah bisa lihat disini ada eh apa namanya kurva X dan Z yang tidak tidak bersamaan mulainya dan kalau kita lihat di sini di pergerakan kameranya tuh itu kan membuat dia menjadi shake cuman shake-nya cuman segitu aja tadi pada saat dia di awal aja habis itu dia alus lagi gerakannya eh jadi pada anim layer ini kita mau dia cek terus-terusan jadi ikhnya itu loop itu makanya tadi saya samain posisi keyframe nya itu yang awal dan akhir itu masih sama jadi kalau mau loop syaratnya sudah itu nah jadi sekarang saya akan buat dia menjadi infinity silahnya kalau disini jadi saya akan select tiga eh rotasi itu X dan Z lalu saya akan klik view dan saya akan pilih infinity saya nyalain nah ini udah nyala sih karena settingan sebelumnya jadi kalau yang belum pastikan di view klik eh infinity itu di cek kemudian setelah itu cari di curve pre-infinity cycle kemudian curve post-infinity cycle nah seperti itu ya jadi kita bisa lihat disini sudah ada cycle nya nah disini kayaknya disini ada ngerem nya disini mungkin kita bisa kita bisa blok dan kita bisa jadikan dia linear dengan jadi dia lurus ini pun juga sama saya jadikan dia linear di semuanya eh sudah ter keyframe dari awal sampai akhir Oh ya kecuali yang ini yang Y entah kenapa ini juga saya samain curve pre-infinity cycle pastikan dia dari awal dan dan akhir dia ada kurva terus jadi itu akan membuatnya bergerak dari awal sampai akhir curve post-infinity cycle juga sama oke seperti itu ini juga sama dan oke jadi kita sudah mempunyai eh yang seperti gelombang seperti ini nah ini sebenarnya bukan gelombang suara tapi pergerakan pergerakan shake nya dan apabila ini saya close dan saya play sekarang ini saya klikin eh meranya dan dua seperti itu nah jadi dia akan bergerak atau bergetar terus tuh kameranya jadi non-stop tuh dia akan shake terus nah sekarang bagaimana caranya mengatur bergeraknya agar dia bergetar hanya pada saat bolanya menyentuh lantai nah disini di awalnya dia smooth gerakannya seperti itu disini baru nah caranya adalah dengan meng-keyframe width nya disini jadi anim layer itu mempunyai width atau kadarnya kita bisa keyframe jadi disini misalnya pada saat dia menyentuh lantai kan frame 15 jadi saya jadikan di frame 13 dulu nah kemudian saya jadikan 0 weight nya nah ini ada slidernya digeset nah begitu slidernya 0 kalau saya jalanin nih saya keyframe eh atau saya playback ini tuh getarnya nggak ada hilang nah jadi di frame 13 kita akan keyframe eh nilai getarannya itu 0 pencet K ini atau keyframe nah jadi dia udah ke kita select kameranya ya nah disini sudah terekam bisa dilihat ada garis merah nah kemudian di 15 bahwa dia eh ya nggak nggak full mungkin boleh jadi sekitar 80% kali ya 0,8 di keyframe lagi kemudian begitu dia udah naik ya di 18 kembali jadi 0 dan keyframe lagi nah disini di antara 3 keyframe ini 13 sampai 18 akan ada getaran tuh tuh lihat kita 18 mode lagi nah sebelum frame 30 ya disini mungkin nah disini kita keyframe lagi dengan nilai 0 kemudian di 30 kita naikin lagi nah mungkin disini agak tinggi boleh boleh aja ya 90 klik keyframe kemudian maju lagi dan jadi 0 lagi keyframe nah jadi kan terus nah begitu selanjutnya jadi ke saat atau mungkin jaraknya 2 atau 3 frame sebelum dia menyentuh lantai kita keyframe dengan nilai 0 keyframe nilai 0 kemudian saat dia menyentuh lantai kita naikin kita naikin kadar getarannya disini kita keyframe dan beberapa frame setelah dia out atau bounce out membal membal dari rantai itu kita jadiin 0 lagi oke oke kemudian disini juga sama sebelum dia menyentuh lantai kita akan keyframe dan dia menyentuh lantai di frame 60 kita gedein keyframe kemudian maju lagi beberapa frame dan kita nol nol lagi nah disini terakhirnya mungkin agak lama jadi sebelumnya di 73 mungkin kemudian kita keyframe dan maju ke 75 kita gedein dan kita keyframe kemudian di 80 atau di 85 baru kita nol nol keyframe nah jadi hasilnya kita bisa lihat akhirnya ini ansa full frame mengatakan spacebar jadi teman-teman bisa lihat hasilnya tuh 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 iya seperti itu kira-kira dan ya sangat simpel sekali jadi intinya kita bisa menumpuk animasi di atas animasi yang kita sudah buat gitu loh jadi animasi aslinya kan cuman kameranya dia track out polosan gitu smooth gerakannya kemudian kita tumpuk menggunakan anim layer dengan kamera shake dimana kamera shake-nya kita bisa atur kadar pergerakannya dan kapan dia mau shake-nya dengan menggunakan keyframe weight pada anim layer tersebut jadi teman-teman salah satu contohnya bisa dimanfaatkan untuk hal seperti ini jadi bisa juga dimanfaatkan untuk hal-hal lain silahkan itu nanti silahkan teman-teman bereksplorasi lagi dengan anim layer ini dan saya rasa ini sangat berguna sekali toolsnya oke that's it jadi untuk sesi kali ini ini cukup segitu aja dan mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya saya Jonny pamit undur diri dulu dan salam kreatif selamat menikmati selamat menikmati